Terima kasih telah menonton! Namun, kedatangannya ini bukan untuk berandegan di film terbarunya Spektra, melainkan untuk meninjau proses pembersihan ranjau darat yang dilakukan oleh PBB. Ranjau darat tersebut merupakan sisa-sisa perang konflik yang telah terjadi lebih dari 4 dekade silam. Sebenarnya, PBB telah membersihkan lebih dari 27 ribu ranjau darat dari tempat tersebut. Tapi ternyata masih ada ribuan ranjau yang luput dari pembersihan. Menurut PBB, kedatangan Craig memeriksa pembersihan ranjau merupakan bentuk dari misi perdamaian PBB di Libanon. 4, 3, 2, 1! It's been an extraordinary experience because I've been able to sort of get close to the people working on the ground in minefields, the deminers. It would be great, or it would be nice to believe that I'll be the last global advocate to be here before Cyprus becomes completely mind free. Dalam kesempatan tersebut, Agent 007 ini berkeliling zona yang dikendalikan PBB untuk memisahkan Cyprus Yunani secara internasional dengan Turki Utara Cyprus. Cyprus sendiri terpecah di tahun 1974 ketika Turki menginvasi setelah kudeta oleh pendukung persatuan dengan Yunani. Wow, ternyata aksi Daniel Craig menjaga perdamaian dunia tak hanya ditunjukkan dalam filmnya saja, good people. Tindakan nyatanya pun patut diberi apresiasi. Terima kasih telah menonton!